Sekarang 3 jam, ada syark di bilikmu. Ingat apabila teman-teman datang ke rumahmu dan kamu tidak biarkan mereka mengganggu mikrowavemu? Nah, itu adalah sebabnya. Bahkan meteor gigi besar bisa membunuh semua animasi di bumi. Beberapa perempuan datang dari tidur mereka dan memiliki sedikit syok ketika mereka menemukan bahwa semua dinosaur telah mati. Beberapa perempuan kemudian berkembang menjadi bat. Beberapa perempuan juga berkembang menjadi manusia. Beberapa berkembang menjadi gorila. Mereka hidup di sosial neo-urban ini pada tahun 21. Kemudian, ada sebuah gorila sejati ini yang disebut Harambe. Dia agak tertekan di situasi. Jadi, dia harus melakukan gerakan risiko. Dia berhasil, anak manusia. Mereka menyerang ke kagetnya supaya mereka bisa berbagi informasi. Harambe beritahu dia atau dia bahwa ada pekerja yang diberikan di tempat 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 tempat. Lokasi terkenal oleh informasi Jeffrey Epstein. Mereka menemukan virus baru yang nama COVID-19. Mereka menyerang Harambe sebelum dia bisa beritahu selanjutnya. Lalu, Jeffrey Epstein mati. Tentu saja, dia tidak membunuh diri sendiri. Virus itu cukup teruk. Ini membunuh dengan membuatmu susah untuk mengganggu. Organisasi rahasia menerangkan virus yang disebut Coronavirus atau COVID-19 di Wuhan, China. Ingatkan kekagetan yang berkembang menjadi peta? Ada beberapa orang Cina memutuskan untuk membuat suap dari mereka. Jadi, organisasi mengambil kesempatan untuk menyerang ke peta. Kemudian, virus berkembang dengan cepat dan menjadi pandemi. Pemerintah di seluruh dunia mengatakan orang-orang untuk tinggal di rumah. Untuk menghindari spread yang lebih jauh dari Coronavirus. Itu adalah cerita bagaimana semua orang dan kamu harus tinggal di rumah. Sekarang, kamu tinggal di rumah. Kemudian apa? Ada apa-apa yang kamu bisa lakukan saat tinggal di rumah? Jadi, masalah untuk generasi kita adalah mencari cara yang baik untuk menghabiskan... Seperti mungkin, blue deer rocket, atau pakel mommy, atau climb up the... Oh my god... Ada beberapa banyak hal yang bisa lakukan di rumah. Bahkan sebenarnya, kamu harus bersyukur untuk semua waktu yang kamu lakukan. Orang-orang yang sering mengatakan bahwa ada sangat sedikit waktu yang lakukan saat kamu menjadi anak-anak. Sekarang, kamu lakukan lebih banyak. Baiklah, mungkin sebab ada banyak hal yang bisa lakukan. Kamu sebenarnya tidak melakukannya. Kamu bisa memutuskan apa yang harus lakukan. Seperti kamu bisa memiliki idea untuk memahami universe karena ada terlalu banyak kemungkinan. Ini sangat normal untuk merasakan dengan cara itu. Namun, atas itu akan membuatmu menjadi normie. Kastil yang buruk. Sama denganmu. Sama! Ini adalah keseluruhan darahmu. Ibu bapa kamu akan menghormati kamu dari keluarga. Teman kamu akan menghormati kamu. Tentu kehidupanmu akan menjadi penyakit kepada manusia. Kamu tidak mahu itu. Tiada siapa yang mahu itu. Jadi, saya membuat list. Top 10 hal yang kamu bisa lakukan di rumah. Nomor 1. Contai bahas teruja. Not just gores. Not but because it is educating and productive, the boys will start worshiping upmu. This is a good start. Not only you help them looking for kebbes. But you also count it for them. They will owe their whole life and soul to you and your grandchildren. They will be willing to sacrifice their heart for your cause. Bukan hanya kamu membuat mereka gembira, kamu membuat diri sendiri beberapa pemerintah, hanya kalau pemerintah pemerintah demon lalu mengembalikan tempat belakangmu. Selain menjadi pemerintah, anak-anak juga menyenangkan untuk berbicara. Mereka juga bisa membantu kamu untuk apa-apa yang bisa kamu lakukan di rumah di list ini. Nomor 2. Seluruh air Anda online. Kamu hanya bisa mengambil bus normal, seperti orang-orang normal. Setelah kamu selesai, mengembalikan airnya dan menjualnya di ebay atau sosial. Ini adalah perniagaan yang bagus. Ada banyak orang yang membutuhkan produk itu, dan mereka bergabung untuk bayar besar. Untuk testimoni, ada sebuah pemerintah yang membuat itu. Dia membuat keuntungan. Bagus untuk membuat banyak wang sambil melakukan hal-hal yang kamu lakukan setiap hari. Tapi, beberapa orang mengatakan kamu harus menjadi famous first untuk bisa menjualnya. Tapi, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Anak-anak mungkin membantu mengambil airmu setelah kamu mengambil bus. Nomor 3. Belajar Kryptodrams. Saya menunjukkannya di list ini untuk sebabnya. Tapi, terlebih dahulu, untuk sesiapa yang tidak tahu apa adalah Kryptodram. Kryptodram adalah cara untuk mengambil teks. Dengan membuat mereka mengambil berbagai metode. Kode, sebenarnya. Ada Cesar, Adbus, Morse, Visionary Cypher, Binary. Yang sangat bagus. Anda ingin belajar ini untuk hanya sebab seseorang menghantar kamu mensajib anonimus tentang rahasia yang dikabungkan oleh pemerintah. Anda tidak akan menangkap kesempatan ini, kan? Atau ketika keras Anda menghantar kamu mensajib, tapi dia atau dia terlalu senang, jadi Anda akan menangkap dan menghantar dengan kode. Anda tidak akan menangkap kesempatan besar ini. Tidak pernah. Jangan mengambil risiko. Anda harus mulai belajar ini sekarang. Nomor 4. Praktis T-Posing Ini adalah pergerakan kultur yang hanya dilakukan oleh manusia dengan IQ yang lebih tinggi. Teknik ini telah dilakukan oleh generasi. Posing ini dipercaya untuk dapat mencapai seluruh manusia dalam sisi. Meskipun T-Poser hanya bergerak di bawah hari ini, tetapi kemudian, mereka akan menangkap dan mengambil tempat mereka. Hal yang bagus adalah, Anda tidak perlu membangun pemerintah untuk dapat mencapai T-Pos. Anda dapat belajar mereka. Setelah Anda selesai menghasilkan T-Pos, Anda akan dapat menangkap sesiapa yang di jalan Anda. Pemerintah Anda akan dipercaya. Namun, ada pos yang lain yang menghantar T-Pos. Jadi, saya akan menangkapnya di list ini. Nomor 5. Praktis Sun Ini dipercaya seperti gambar yang menunjukkan. Ini adalah pergerakan yang lebih tinggi dari manusia yang lebih tinggi. Seperti nama mengatakan, ini adalah praktis untuk menghargai T-Pos. Ini adalah sign penyakit dan mencapai light di dalam dunia dan kering yang kita hidup di. Nomor 6. Pembelajaran. Orang mungkin mengambil yang ini terlalu. Cuma melihat gambar ini. Ini buruk, kan? Anda tidak ingin hidup di masyarakat tanpa penyakit. Jadi, Anda ingin membangunnya. Penyakit lebih banyak penyakit maksudnya lebih baik. Anda akan melihat lebih baik. Atau setidaknya, komunitas penyakit akan menampilkan dan menghantar Anda dengan senang dan penyakit. Memangkinkan sebuah kehidupan itu. Ini menarik. Nomor 7. Membunyai penyakit dengan tujuan. Tidak mudah seperti itu. Tujuan dapat memberikan Anda berbagai jenis penghargaan yang mungkin Anda inginkan. Namun, sejujurnya Anda harus mempunyai diri yang sehat dan mudah. Itu harus Anda. Anda tidak bisa menaklumat diri yang lain atau diri yang adik di kapal. Anda harus mempunyai moralitas yang baik untuk Anda sendiri. Tidak mudah bersih dengan faktoran virtus yang menyebabkan jumlah penyakit yang Anda memiliki. Pertimbangkannya sebagai versi yang terbaik dengan diri yang terbaik, sehingga juga membantu orang lain dengan masalah mereka sendiri. Hanya mereka, tujuan dapat menghantar Anda dengan harapan yang Anda mendapatkan. Nomor 8. Membunyai penyakit. Saya telah menunjukkan yang ini di list ini hanya untuk menghantar Anda. Nomor 9. Membunyai figur bayi dari watermelon. Karena, kenapa tidak? Tengoklah kunci ini. Tengoklah detail itu. Banyak orang bisa memberi penerbitannya. Tapi semuanya mempunyai bahwa ini benar-benar penyakit. Selamat menikmati perjalanan artis yang membuat ini. Siapa tahu jika Anda sebenarnya cukup talenter di sini dan mungkin membunyai penyakit. Nomor 10. Membunyai penyakit. Sesuatu dari Anda mungkin melihat yang terjadi. Sebenarnya hanya bisa dilakukan setelah Anda melakukan 9 perkara di list ini. Tidaknya, jika Anda melakukan 9 perkara, penyakit Anda akan membuat penyakit. Anda akan dititulasi sebagai dominator rakyat. Tidaknya, hanya yang terbaik dan yang terbaik di luar biasa di luar biasa di luar biasa. Bisa melakukan 9 perkara dan bertahan. Dan biasa. Namun secara biasa bahwa universe itu sendiri akan membuat empair yang berhubungan untuk Anda dan untuk Anda. Sampai jumpa di luar biasa di luar biasa di luar biasa di luar biasa. Sampai jumpa di luar biasa di luar biasa. Sampai jumpa di luar biasa. Terima kasih telah menonton!